Orang yang marah itu pasti dia itu merasa bahwasannya dunia lebih baik daripada orang yang dimarahi ketahui kenapa? sifat marah itu munculnya itu bercabang daripada sifat sombong contohnya mudah sekali ada seorang anak yang marah kepada orang tuanya? jarang, kecuali anak indur hakab kepada orang tuanya ada seorang bawahan marah kepada atasannya? jarang ya ada seorang murid marah kepada gurunya? gak ada, gitu coba kita anggap setiap orang yang ada yang menjadi pelampiasan marah kita dia adalah orang tua kita, dia adalah guru kita dia adalah atasannya kita, kita tidak akan marah jadi orang yang marah itu karena dia itu merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain nah oleh karena itu maka endaknya seseorang itu jangan pernah melihat orang lain itu di atasnya, di bawahnya tapi di atasnya, sehingga dia itu akan kalau marahnya dia rakut dan kalau sudah marah seperti disampaikan oleh Nabi SAW tadi maka dua per tiga akalnya hilang, artinya apa? hilang tidak digunakan akalnya masih ada tapi tidak digunakan sehingga tanpa penggunaan yang benar yang terjadi itu adalah cacian, makian, hinaan yang dikatakan Nabi SAW orang yang menyakiti hati seorang mu'min walaupun hanya dengan satu kalimat saja maka dosanya sama seperti orang yang menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali itu yang dia dapatkan rugi apa tidak? rugi dia punya soalan, dia punya soalan terus kapan kita mau naik derajatnya? kita harus terus akan melewati ujian, ujian, ujian terus biar cepat, biar cepat selesai biar cepat sampai juga kita di dunia sudah kita akan merasakan akibat baiknya sebelum nanti kelahan, nanti di akhirat nah, oleh karanya mujahadah ya anak-anak muda terutama ayo mujahadah untuk menghilangkan sifat amarah itu terima kasih